Wah bisulan, abis makan telur yang banyak ya? Yuk kita bahas mengenai mitos atau fakta di Bener Nggak Sido kali ini? Jawabannya mitos ya, di dalam bawang putih memang ada kandungan alisin, yaitu kandungan antibakteri dan dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Tapi efektifitasnya belum teruji ya Sobat Rikokter. Jadi penggunaan bawang putih ini tidak disarankan untuk kasus bisulan ya, karena bisa memperparah kondisi bisulannya dan justru bisa menambah infeksi karena bawang putihnya tidak bersih. Nah ini mitos banget ya, jadi bisulan bukan disebabkan karena makan telur yang kebanyakan, tapi karena higienitas kulit kita memang lagi tidak bagus, karena ada paparan bakteri Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus ini masuk ke dalam folikel atau tempatnya bulu-bulu rambut ini berada, sehingga menyebabkan infeksi. Jadi mungkin kalau kamu ada bisulan selama makan telur, itu kebetulan aja ya. Fix ini mah mitos, jadi bantal tidak menyebabkan terjadinya bisulan. Justru pada kondisi penyakit tertentu, contohnya wasir, itu memerlukan bantal pada saat dia duduk. Jadi Sobat Rikokter jangan percaya lagi ya. Nah ini fakta ya, karena penyebab bisulan itu bisa selain bakteri, bisa karena infeksi virus, jamur, atau parasit. Nah kalau penyebabnya infeksi bakteri, itu bisa mudah menuar ke orang lain. Contohnya dari kita tuker-tukeran andu, atau berbagi alat pencukur rambut, atau memang kita mandi di air hangat baret dengan penderita yang mengalami bisulan. Ini fakta ya, Sobat Rikokter. Jadi kalau bisul disebabkan oleh penyakit seperti diabetes, atau kekurangan imunitas, atau bahkan karena kekurangan gizi, itu memang bisa menyebabkan terjadinya bisulan. Tapi kalau kamu mengalami gejala bisulan yang berulang, sebaiknya konsultasi langsung ke dokter agar mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Itu dia mitos atau fakta seputar bisulan. Kalau kamu masih ada pertanyaan yang lebih lanjut, kamu bisa tanya di kolom komentar, atau kamu bisa tanya langsung di aplikasi Klik Dokter. Dan jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di channel Youtube Klik Dokter. Yuk, jaga sehatmu bareng Klik Dokter! Terima kasih telah menonton!